Sekali lagi Mbak Kung tegaskan, kecerdasan rohani ini menjaga harmoni, kecerdasan hati ini menjaga humanity, kecerdasan akal hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk menjawab aneka hal yang sifatnya ragawi. Makanya ketiganya harus kita miliki sebagai pribadi sejati. Kalau ngomong dengan pencapaian masalah komunikasi itu akan dengan sendirinya mendapatkan anugerah itu ketika satu kali lagi Mbak Kung tegaskan. Oke, dilanjut lagi Mbak Kung, sempat ke sarapan nasi bakar, Mbak Kung, saat itu serius enak banget Mbak, recommended banget, pemirsa harus nyoba ini, ramuan Mbak Kung. Nah ini pembuktian keajaiban sedulur goib Mbak. Mohon dijelaskan Mbak. Sekali lagi Mas, saat kita memahami sari raneng pribadi, dari pribadi itu, maka banyak hal yang kita dapatkan yang tidak diraih oleh kebanyakan orang. Orang kaya Mbak Kung, nggak mungkin menulis seribuan seri, ratusan seri, suatu kisah, yang itu mengandalkan objektifitas penalaran. Mbak Kung, nggak ngawur ke saran ini. Mbak Kung kan bikin cerita drama, cerita horor, sama cerita sejarah. Jadi kalau kita itu bicara masalah dulur-dulur gaib, kita nyuguh, selalu nyuguh. Selalu nyuguh. Untuk leluhur laki-laki dan leluhur perempuan kita. Mereka saat sekarang pun menyertai kita. Jadi goib itu dibilang goib kan karena tidak nampak secara ragawi. Tapi sebetulnya sentuhan-sentuhan mereka itu sampai. Saat kita menanganin saudara-saudara kita yang memerlukan. Itu kan beliau-beliau cuma menyertai. Jangankan dirimu mas, kucing aja dipakai kan. Serius loh. Agar kita itu tidak sombong sekali lagi. Kesombongan kita ini menghancurkan segala. Kalau sedang disertai beliau, karena kita menerapkan pernapasan panjang ini. Jangan disombongkan, tapi bagikan. Bagikan saja. Jangan hanya dikatakan. Tadi kan ada yang sakit mata saya bilang. Kasih tau mas, paringin patian kebu getahnya. Iya kan? Contoh kecilnya seperti itu dah. Getahnya mbak ya? Iya, saudaramu kan lagi sakit mata. Langsung diteteskan getahnya. Tadi tak suruh kasih tau. Mas tetesin getah patian kebu. Meri pate. Sembuh mas. Enggak sakit mbak. Perih. Sangat perih. Karena abis ditetesih langsung merem. Itu untuk sakit mata apa saja mbak? Apa saja. Katarak biasa sembuh. Bisa ya mbak? Iya. Rabun ayam biasa sembuh. Kebetulan. Yang ada pelotong-pelotong putihnya juga biasa sembuh. Kebetulan adik saya itu katarak udah parah. Jadi jangan syarap ya. Ini yang sifatnya fisik ya. Iya, fisik ya. Karena kalau yang berhubungan dengan syarap itu pasti hubungannya dengan medik sekali. Karena ada yang kehilangan daya penglihatan karena putus syarapnya kan ada. Nah itu kan berat. Itu berapa kali tetes mbak? Iya. Untuk sehari. Sampai sembuh aja. Sampai sembuh aja. Jadi sehari satu kali. Kalau mau bobo aja. Sehari sekali lah. Prosesnya cepet kok. Kucing-kucing yang sakit kan bakung tetesin di sini. Mau luka, mau mata, kambing terutama. Saya kan canggon kasarannya. Kambing itu kalau matanya putih saya tetesin itu. Tapi karena nggak bisa sembuh itu. Jadi dulu yang ngajarin mbak kong itu. Mbak Suro, Pak Ade saya. Getah patian itu. Jadi turun-temurun jadinya. Kalau jenengan sakit lambung dan sebagainya itu direbus. Seakan-akarnya dicabut. Kita permisi, direbus. Patian kebu mbak ya. Itu yang perdu-perdu itu di depan banyak. Kalau di Jawa namanya sama mbak? Patian kebu, di sini janggutan. Oh, di sini janggutan. Di sini kejanggutan. Oke, oke. Di Bogor Putri Gendong. Kalau istilah... Indonesianya apa? Ya itu patian kebu. Patian kebu. Iya, patian kebu. Kalau bahasa latinnya nggak apa ya? Ada pasti bahasa latinnya. Tapi saya rekomendasi betul. Karena sudah melalui lah. Iya. Banyak sekali. Makanya begitu. Oh sakit mata. Buruan Mas Indri kasih. Ini getah patian. Siap. Jos itu. Jadi kalau bicara masalah goib Mas. Kita tuh selalu disertai Mas. Selalu disertai. Sentuhannya. Itu walaupun kita nggak menyebut atau memanggil mbak ya. Itu udah otomatis mendampingi kita terus ya. Terapin pernafasan panjang Mas. Itu simpel. Kalau jeneng kan nggak ngerapin pernafasan panjang. Jeneng kan urip-urip diw. Urip-uripan. Oke. Urip-urip. Ngamuan. Ngelian. Ya kan. Serakahan. Ngambang. Ya gitu. Kalau ngerapin pernafasan panjang gitu. Kalau ngerapin pernafasan panjang itu jenengnya makin kenceng. Siap. Disitulah penyertanya beliau. Makanya ketika. Weh. Wajolungon. Wajolungon. Serapi gitu kan. Kita udah keluar pagar balik. Bisa begitu. Berubah bisikan-bisikan gitu kan. Ya gitu. Seperti itu. Jadi. Kita akan menjadi pribadi yang utuh tadi. Menjadi pribadi sejati yang memiliki kepekaan. Dan sensitivitas yang tinggi. Karena penyertaan-penyertaan. Itu tadi yang aku bisikan. Tidak direkam itu tadi. Tahu maksudnya. Siap. Jadi dengan pengalaman seperti itu. Yang beda kita rekam itu tadi. Laluilah. Indahnya luar biasa. Bukan untuk dipamerkan. Tapi diamalkan. Maka kita akan makin mengasih. Akan makin menyayangi. Makin mencintai. Andai pun jenengan mengalami suatu kepedian yang luar biasa. Cukup jenengan saja yang menikmati luka. Siap. Siap betul. Cukup anda saja yang bersyukur atas hal itu sebagai anugerah. Agar kita tidak menyakiti. Agar kita tidak melukai. Orang iri kan upayanya banyak. Ya fitnah. Yang adu domba. Yang assassination. Banyak sekali terjadi sekarang. Dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang. Itu kan bukti bahwa. Selama ini ragawi manusia itu galugalan. Akalnya yang di dewa-dewakan. Akalnya saja yang dipuja-puja. Kesumbungannya saja yang dilebih-lebihkan. Tapi kecerdasan hatinya. Kecerdasan rohaninya terabaikan. Sekali lagi mbak kong tegaskan. Kecerdasan rohani itu menjaga harmoni. Kecerdasan hati ini itu menjaga humanity. Kecerdasan akal hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Untuk menjawab aneka hal yang sifatnya ragawi. Makanya ketiganya harus kita miliki sebagai pribadi sejati. Kalau ngomong jenang pencapaian masalah komunikasi itu. Akan dengan sendirinya jenang mendapatkan anugerah itu. Ketika satu kali lagi bakung tegaskan. Terapkan pernapasan panjang. Jangan putus. Kalau putus sabung lagi. Kalau putus anggap saja HP mati di cas. Anggap saja HP kita mati di cas. Kayak HP bakung ini di cas. Dicas lagi. Yang penting adalah menjaga frekuensi. Menjaga konektivitas antara sang pemberi nafas dengan nafas kita. Ini dahsyat sekali. Hasilnya tidak bisa tergambarkan. Tidak bisa tergambarkan. Tidak bisa dijelaskan ya mbak ya. Iya. Afdulnya ya memang praktek mbak ya. Kalau praktek itu sudah ngapus-ngapusin. Karena kita berpijak pada kesombongan biar diakui. Anugerah itu tidak butuh pengakuan mas. Betul ya. Karena sudah bagian dari apresiasi Gusti Kangur Bengtumati. Yang ide ini kan sudah mengapresiasi dengan ketekunan kita. Maka kita dikasih skill. Dikasih banyak hal ini. Ya kalau untuk sulapan untuk macem-macemnya gitu ya. Banyak banget. Tapi kan kita nggak bisa menyamakan hal itu. Sehingga jatuh ke kesumbungan lagi. Jatuh ke kesalahan lagi. Jatuh ke keburukan lagi. Masa jatuh-jatuh terus kapan bangunnya gitu. Ya mungkin yang saya alami seperti itu. Iya. Ya mulai sekarang kan. Saudara aku semua. Saya harapkan untuk menerapkan pernapasan panjang. Yang kembang kepes perut. Kalau menerapkan pernapasan panjang. Kita menjadi lebih sehat. Kemudian makin menghormati. Tumbuh-tumbuhan tanaman. Karena oksigennya dari daun. Tanpa daun-daun ini kita nggak dapat oksigen. Tapi orang sembarangan saja menebang dan sebagainya. Saya nanam-nanam ditebangin. Padahal saya butuh daunnya. Karena daun mempersembahkan oksigennya. Buat nafas kita. Buat keberlangsungan hidup. Makanya contoh. Pohon-pohon itu di kalungin kain kuning, putih, atau polai. Supaya kan tidak dirusak. Ini orang gampang saja membabatin. Nggak ada rasa syukurnya sama daun-daun. Bagaimana berterima kasih sama daun? Berterima kasih pada udara aja nggak. Berterima kasih atas nafasnya juga nggak ada. Coba sekarang disensus. Siapa yang sudah berterima kasih atas nafasnya? Setelah itu. Siapa yang sudah berterima kasih pada daun? Siapa yang sudah berterima kasih pada oksigen? Disensus saja. Ini untuk menuju kesejatian yang simpel. Jangan bicara kita membangun sumber daya manusia. Kalau kita tidak mengenal masalah oksigen. Tidak mengenal atas nafas kita. Tidak bersyukur atas hidup. Tidak bersyukur atas nafas kita. Tidak berterima kasih pada daun-daun dan tumbuhan. Yang mempersembahkan oksigen tiap saat. Mantap. Makanya kalau medek daun itu harus bermisi. Berterima kasih. Kalau misalnya bersih-bersih kebun gitu juga harus. Nah, disinilah. Bersih-bersih kebun itu identik dengan mencabut, memangkas, merusak. Kalau namanya masih ada daun, kalau bisa jangan dirusak lah. Dijaga aja harmoninya. Dipotong juga permisi nanti untuk pupuk, ditimbun ya kan. Kan manfaat lagi. Harus diproses lagi. Jangan sekitar sepenang-penang. Sudah ditata, ditebas. Sudah ditapa-tawa, dicabut. Sudah dipangkasin. Daun yang kita perlukan, yang mempersembahkan oksigen dalam hidup itu adalah Klorofil daun ini. Ini ilmu yang sederhana, tapi mendasar banget. Nah, kalau kita bicara lingkungan hidup, tidak mencintai daun kan lucu. Kalau kita mau bicara masalah lingkungan hidup, kalau bicara masalah daun dulu. Dan bicara tentang oksigen, dan bicara tentang napas. Betul. Napas kaitannya dengan oksigen. Oksigen kaitannya dengan daun. Daun kaitannya dengan perrantingan, pepohonan, akar-akaran. Bumi juga, air juga, matahari juga. Berarti jagad gede, jagad cilik, nyawi, jimpreng, sari, running sound itu nyambung. Mantap. Oke. Jagad gede, jagad cilik, nyawi, jimpreng, sari, running sound itu nyambungnya di situ. Ini mencintai apapun. Makanya wiawan. Manunggal. Iya kan? Makanya ada istilah manunggalengkawulogusti. Manunggal, tunggal, menyatu satu. Nyawici, siji. Naik kue, kue sopos yang harus melukai. Sebetulnya kan? Eh? Ya marilah kita bicara yang indah-indah, yang sehat-sehat saja. Ya. Dan kronologinya juga harus valid. Berarti untuk misalnya, seperti dialog dengan diri sendiri atau guru sejati itu metodenya ya seperti itu tadi, Mak. Terapin dulu, Mas, pernafasan panjang. Jangan belajar apapun tanpa menerapkan pernafasan panjang. Sama dengan urip-uripan lah. Kalau nggak pernafasan panjang itu, itu tadi lu HPmu canggih, Mas. Gak ada sinyalnya, gak ada frekuensinya. Kalau jenai ngobrol, wong kuotanya banyak, pulsanya banyak. Kalau nggak ada frekuensi kita nggak bisa ngomong kok. Jadi komunikasi sang pemberi nafas dengan nafas kita itu, ya dengan pernafasan panjang itu tadi. Terapin deh, nanti banyak yang indah, bahkan ajaib. Kan tadi Mbak Bung bilang, waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Ukurannya mana, batasannya apa, kan gitu. Ya sari running pribadimu itu loh. Itu yang harus dikejar. Bagaimana mencapai itu? Kan sudah dijelentre kan, disulas tembang. Pahami mijilnya, pahami sinomnya, pahami kinantinya, ngertiin asmara dahananya, jelasin dengan detail, gambuhnya, durmanya, pangkurnya, megatrohnya, pucungnya, dan yang paling penting, amalkan seulasnya. KB dihapalkan, KB dihapalkan, KB dihapalkan, terus nyala-nyalain. Kita kan gak boleh nyalain. Terus yang gak mau juga gak boleh dipaksain. Gak boleh. Berarti sebenarnya gak ada yang salah Mbak? Kenapa? Ya yang salah kan kemauan ragawi kita itu tadi. Jadi salah benar itu di diri pribadi kita. Gak bisa lagi kita. Kesalahan dirimu yang kesalahanku juga. Iya kan? Karena kue aku, aku kue. Oh jenang makan nasi bakar, aku yang makan nasi bakar. Jenang minum jamu apa? Minum jamu nih. Iya kan? Berarti kesalahan satu orang itu, ya kesalahan semua Mbak. Ya kesalahan semua. Gak bisa salah-salah. Harus saling memperbaiki. Jadi harus bersama-sama ya semuanya Mbak ya. Untuk memperbaiki itu. Iya. Itu kurang lebihnya kesalahan. Oke Pak. P어영... 8 8 8 9 9 9 9 Terima kasih.